Intro Hai viewers, jumpa lagi bersama Medhi dalam channel InfoLomedia Negara yang akan Medhi bahas kali ini dulunya adalah bagian dari Pakta Warsawa yang merupakan aliansi pertahanan bentukan Uni Soviet dan sekutunya di era Perang Dingin Nama negara ini ialah Bulgaria Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medhi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Negara Bulgaria terletak di Eropa Tenggara yang berbatasan dengan Rumania di utara Serbia dan Makedonia utara di barat Yunani dan Turkiye di selatan dan Laut Hitam di sebelah timur Negara ini memiliki luas sebesar 110.994 km persegi dengan ibu kota bernama Sofia yang dalam bahasa Yunani bermakna kebijaksanaan Jumlah penduduk Bulgaria sekitar 6,878 juta jiwa pada tahun 2021 dengan mayoritas etnis Bulgaria sebanyak 84,8% Kemudian ada etnis terbesar kedua ialah etnis Turki sebanyak 8,8% dan juga etnis Romani sebesar 4,9% Namun ada juga etnis kecil lainnya yang ada di Bulgaria yakni sebesar 1,5% Ini adalah perhitungan pada tahun 2011 Bahasa resmi negara ini adalah Bahasa Bulgaria Bahasa Bulgaria ditulis menggunakan aksara sirilik di mana aksara ini sama dengan digunakan di Rusia Bahasa Bulgaria salah satu rumpun bahasa Slavia yang menjadi bagian dalam rumpun bahasa yang lebih besar yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa Keterkaitan bahasa Bulgaria sangat erat dengan bahasa Slavia Selatan lainnya seperti bahasa Makedonia Utara, Serbia, Koroasia, Slovenia, Rusia, dan Ukraina Bulgaria adalah negara sekuler namun sebagian besar penduduknya menganut Kristen Ortodoks Bulgaria Sebuah traktat perdamaian dengan Bizantium pada tahun 681 dan juga pembangunan ibu kota Bulgaria Pliska di selatan Sungai Donau menandai dimulainya kekaisaran Bulgaria pertama yang menyatukan tujuh suku bangsa Slavia Selatan Wilayah ini masih menjadi wilayah yang merdeka hingga tahun 1018 saat kekaisaran Bulgaria dikuasai oleh kekaisaran Bizantium Hingga tahun 1185 ketika bangsawan dinasti Asen yakni Ivan I dan Peter IV menyusun pemberontakan dan berhasil untuk mendirikan kembali kekaisaran Bulgaria Hal ini menandai awal mulanya kekaisaran Bulgaria II Dinasti Asen meletapkan ibu kota kekaisarannya di Veliko Tarnovo Pada tahun 1393 Kesultanan Usmania atau Ottoman merebut Tarnovo ibu kota kekaisaran Bulgaria II setelah tiga bulan penyerbuan Kesultanan Usmania atau Ottoman menguasai Bulgaria selama kurang lebih lima abad dan mengalami beberapa kali pemberontakan oleh bangsa Bulgaria Pada abad ke-19 kekaisaran Rusia melancarkan perang melawan kekaisaran Ottoman pada tahun 1877 sampai tahun 1878 Dari perang ini tercipta dua hasil penting yang pertama adalah kekalahan pasukan Ottoman oleh tentara Rusia yang didukung oleh relawan Bulgaria dan Angkatan Darat Rumania dan yang kedua adalah terciptanya Traktat atau Perjanjian San Stefano pada tanggal 3 Maret tahun 1878 Perjanjian ini dibuat sebagai landasan hukum bagi terbentuknya kepangeranan Bulgaria yang otonom Hari penandatanganan perjanjian ini dirayakan sebagai hari pembebasan di Bulgaria Namun perjanjian ini enak mendirikan sebuah negara Bulgaria dengan wilayah yang luas Isi dari perjanjian ini ditentang oleh Perancis dan Britania Raya sehingga perjanjian ini tidak pernah diberlakukan secara penuh dan digantikan oleh perjanjian Berlin yang disepakati oleh Kongres Berlin beberapa bulan sesudah penandatanganan perjanjian San Stefano Kepangeranan Bulgaria mengumumkan sebagai negara merdeka sepenuhnya pada tahun 1908 Pada tahun 1912 sampai tahun 1913 Bulgaria terlibat dalam Perang Balkan dan juga pada Perang Dunia Pertama di mana Bulgaria bersekutu dengan Blok Sentral Dalam perang ini Bulgaria mengalami kekalahan dan kehilangan banyak wilayahnya Selama Perang Dunia Kedua tahun 1941 Bulgaria berada di Blok Poros Pada bulan September tahun 1944 Barisan pembela tanah air Bulgaria yang didominasi oleh komunis mengambil alih kekuasaan dan melakukan pemberontakan yang menghapuskan sistem monarki di Bulgaria Republik Rakyat Bulgaria adalah nama resmi Bulgaria sejak tahun 1946 hingga tahun 1990 saat berada di bawah kekuasaan Partai Komunis Bulgaria atau BCP yang didukung oleh Uni Soviet Pada tanggal 10 November tahun 1989 Partai Komunis Bulgaria melepaskan monopoli politiknya dan mulai memasuki masa peralihan dari negara satu partai ke sistem parlementer Pada bulan Juni tahun 1990 pemilihan umum bebas pertama pun diselenggarakan yang dimenangkan oleh Partai Sosialis Bulgaria Pada bulan Juli tahun 1991 Bulgaria menetapkan konstitusi baru Sebuah paket reformasi juga diperkenalkan pada tahun 1997 untuk memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi yang positif Bulgaria menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang dikenal dengan NATO pada tahun 2004 dan menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2007 Sistem pemerintahan Bulgaria adalah sistem parlementer di mana seorang Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan dan memegang posisi eksekutif paling berkuasa Sedangkan kepala negara dipegang oleh seorang presiden yang pada dasarnya memegang kekuasaan perwakilan dan juga hak veto terbatas Seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Bulgaria Bagi viewers yang menyukai liburan di negara-negara Eropa sepertinya negara Bulgaria bisa menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi Salah satunya adalah Verperikon yang terletak di selatan Bulgaria 20 km dari Karsali Ini adalah sebuah kota terhasian kuno yang dibangun di atas bukit batu yang dulunya dianggap tempat suci dewa Selain kompleks arkeologi kota tua yang berada di atas ketinggian ini menawarkan pemandangan alam yang memukau Dijamin bakal memanjakan mata dengan pemandangan yang indah dari atas ketinggian Bagi viewers yang suka dengan pemandangan alam dan bukit berbatu sepertinya wajib datang ke tempat wisata yang satu ini Tempat wisata populer lainnya adalah Etara Etara merupakan destinasi wisata paling favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara Sebab di tempat ini kita bisa menyaksikan museum terbuka yang menampilkan arsitektur tradisional Bulgaria kerajinan kuno, hidangan tradisional khas Bulgaria dan masih banyak lagi pertunjukan zaman renesan lainnya Kita juga bisa belajar membuat kerajinan tradisional di museum ini atau hanya sekedar membeli ole-ole di pasar Etara sendiri merupakan objek wisata Bulgaria yang berada di kota Gakrovo By the way, bagi viewers yang ingin melihat bangunan kuno abad pertengahan yang masih terawat dengan baik wajib untuk mengunjungi Zarevets Zarevets merupakan salah satu objek sejarah paling penting di kota kedua Bulgaria yakni Peliko Tarnovo Di sini kita bisa menyaksikan keindahan dan juga kekokohan bangunan abad pertengahan mulai dari benteng, kompleks kerajaan dan istana di atas lahan seluas 4872 meter persegi dan berada di ketinggian 206 meter di atas permukaan laut Tempat ini berfungsi sebagai benteng utama dan juga benteng terkuat kekaisaran Bulgaria kedua antara tahun 1185 sampai tahun 1393 Oke viewers, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata menarik yang ada di negara Bulgaria Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa kita kunjungi di negara ini Semoga informasi yang media disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk menang kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya Bermedi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa